KPU tak revisi PKPU usai putusan MK, Prabowo Gibran bisa gagal maju capres-cawapres. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Nurlia Dian Paramita, menilai penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berpotensi tidak sah. Sebab pencalonan Gibran dianggap memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 PUU 21-2023 yang memperbolehkan orang berusia di bawah 40 tahun menjadi capres dan cawapres jika pernah atau sedang memiliki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada. Menurut Mita, uji material di MK merupakan materi yang levelnya undang-undang, bukan peraturan teknis. Dengan begitu, putusan MK disebut tidak serta-merta membatalkan pasal pada peraturan sebelumnya jika tak dilakukan revisi pada PKPU. Dia menjelaskan yang digugat di MK ialah pasal yang ada dalam UU, yakni pasal 169 huruf Ki UU No. 7-2017. Untuk itu, aturan yang sah secara hukum syarat capres dan cawapres minimal 40 tahun tanpa ada embel-embel pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Mita menilai apabila nanti KPU tetap menerima berkas pendaftaran Gibran saat mendaftar sebagai cawapres, maka seharusnya dokumen itu tidak sah selama PKPU belum direvisi. Maka KPU perlu mengubah PKPU tentang pencalonan capres dan cawapres tersebut. Jangan sampai KPU tidak terlihat paham peraturan perundang-undangan. Jadi kalau KPU tidak mengubah, maka hemat saya tidak sah atau tidak legitimin, kata Mita kepada wartawan selasa 24 Oktober 2023. Berkas pendaftaran Gibran tidak sah jika PKPU tidak diubah. Karena pendekatan surat, dinas hanya kebijakan dan tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut dia. KPU sendiri memutuskan untuk tidak merevisi PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden usai putusan nomor 90 PUU 21 2023 dibacakan MK. Namun KPU hanya menerbitkan surat dinas bernomor 1145 PL 014 SD 05 2023 kepada partai politik peserta pemilu 2024 sebagai tindak lanjut terhadap putusan MK soal syarat usia, cawapres, dan cawapres tersebut. Terima kasih telah menonton!